Selama ini tuh kita ngerasa empati jenis perasaan yang baik ya. Ngebantu kita untuk membangun dan mempertahankan relasi, bikin rasa percaya diri meningkat, gak cuma di kitanya tapi juga di orang yang bikin kita ngerasa empati. Tapi ternyata empati ada sisi gelapnya juga. Terutama jika kita merasakan empati berlarut terhadap perasaan yang tidak nyaman. Kitanya jadi susah juga. Di Newsroom 63B kali ini kita akan ngebahas dampak negatif empati dan cara ngetes ini ya. Silahkan subscribe Youtube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu gak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Sederhananya, empati adalah kemampuan mengkoneksikan diri dengan kondisi yang sedang dirasakan orang lain. Baik berupa pikiran maupun perasaan. Setiap orang punya potensi untuk merasakan empati. Kalau menurut dua akademisi ini, ada dua jenis empati. Empati emosional, kemampuan untuk ikut merasakan hal yang orang lain rasakan. Jadi kalau dia merasa sedih, marah, takut, sakit, maka kita mampu merasakan hal yang sama. Begitu juga kalau dia senang, kita jadi ikut senang. Ada juga jenis empati kognitif. Kemampuan seseorang memahami suatu hal dari sudut pandang orang lain, tanpa ikut merasakan hal yang sedang mereka rasakan. Menurut Mihan dan Berg, contohnya ini. Saat kita menonton sebuah berita, kita bisa memahami alasan mengapa orang-orang yang diberitakan merasa sedih atau marah. Tapi sebagai penonton, kita tidak larut dalam perasaan yang sama. Nah, ada sebagian orang yang cenderung sangat mudah merasakan empati. Orang-orang seperti ini biasa dijuluki kaum empas. Kalau menurut psikiater Judith Orloff, penulis buku ini, orang-orang empat ibarat spons yang mudah menyerap emosi dominan yang sedang dirasakan orang yang sedang berinteraksi dengan mereka. Laman headline sempat merangkum 15 ciri orang empat menurut Orloff. Contohnya, seseorang bisa ngerasa lelah setelah menghabiskan banyak waktu dengan partnernya, terus ngerasa butuh jarak. Saat mengkomunikasikan keinginan ke si partner, si empat bisa nangkap kesan kalau ternyata partnernya punya rasa kecewa terhadap ide memberi jarak sejenak tadi. Dan hal itu bisa bikin si empat semakin stres. Ciri lain menurut Orloff, kesulitan untuk membangun batasan. Ada kalanya, seorang empat bisa kesulitan mengendalikan perasaan empati dan sulit memberi jarak. Mereka bisa larut lebih dalam dengan emosi yang dirasakan orang lain. Sampai-sampai luput fokus mengelola emosinya sendiri. Jadinya berdampak buruk buat diri sendiri ya. Dan memang perasaan empati ini ada sisi negatifnya. Apalagi bila dirasakan secara berlebihan. Mi Handenberg bilang bahwa perasaan empati berpotensi mengaktifkan bagian otak yang terasosiasi dengan emosi negatif. Karena kita merasakan perasaan yang dirasakan orang lain, batasan antara diri kita dan orang lain bisa jadi bias jika kita tidak memiliki batasan yang jelas atau kemampuan meregulasi emosi kita sendiri. Kalau sudah begitu, seseorang bisa kesulitan menenangkan diri, menjadi mati rasa, dan mengabaikan hal yang menjadi sumber rasa empati. Bukan itu aja, profesor psikologi dari Yale University, Paul Bloom, menganalisa berbagai dampak negatif empati lainnya. Bloom bilang seseorang bisa saja kurang mampu merasakan empati kepada orang dengan kebudayaan, warna kulit, dan bahasa yang berbeda. Ini adalah fakta yang memprihatinkan pada manusia dan itu bekerja di alam bawah sadar. Tapi kita tahu itu terjadi. Ada belasan, mungkin ratusan penelitian yang fokus meneliti empati dan mereka menemukan bahwa empati itu bias. Lalu terkait jumlah, menurut Bloom, seseorang tidak mungkin berempati dengan begitu banyak orang. Dia ngasih contoh, seseorang bisa saja lebih berempati terhadap satu anak yang hilang dibanding seribu anak kelaparan yang tinggal di tempat yang jauh dari kita. Bloom juga ngasih contoh lain. Dia ingat perkataan Adam Smith yang bilang ketika seseorang berempati pada orang yang mengalami kekerasan, maka perasaan yang muncul adalah marah dan benci kepada orang yang melakukan kekerasan. Akademisi dari Indiana University Fritz-Bahob juga mengamati dampak buruk empati. Ini pendapatnya. Orang-orang menganggap empati bisa mengurangi ketegangan saat konflik, tapi seringnya empati malah menyebabkan ketegangan lebih ekstrim dan mempolarisasi orang. Menurut Breithaupt, manusia punya kecenderungan untuk mudah berpihak. Ketika sudah memutuskan untuk berpihak, maka akan sulit untuk berpikir dari perspektif yang berbeda. Dan bisa saja menganggap pihak lain tidak lebih baik. Jadi Breithaupt berpendapat kalau seseorang perlu melatih diri untuk menemukan waktu yang tepat untuk berempati. Hal yang juga jadi kritik perasaan empati terhadap kejadian atau perasaan yang tidak menyenangkan adalah luputnya aksi menolong mereka yang kesusahan. Arthur C. Brooks, penulis From Strength to Strength, mengungkap Seseorang yang merasa empati tidak bisa menolong orang lain dalam memberi solusi karena mereka hanya berhenti pada fase ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Oleh karena itu, sebenarnya perasaan empati perlu dikembangkan menjadi perasaan ulas asih. Yang fokusnya adalah melakukan berbagai hal untuk meringankan penderitaan orang lain. Brooks bilang bentuk ulas asih bisa berupa saran yang jujur meski terlalu keras untuk didengar atau berani berkata tidak demi kebaikan bersama. Emang nggak gampang, jadi harus dilatih terus. Salah satu caranya, melatih untuk nggak cuma ikut merasakan kesusahan orang lain, tapi juga berusaha berbagi kebahagiaan atau kesenangan yang kita punya kepada yang sedang merasa kesulitan. Berbeda dengan empati, perasaan ulas asih mengaktifkan bagian otak yang terasosiasikan dengan emosi dan tindakan positif. Kalau kata belum, memiliki perasaan ulas asih bisa membuat orang merasa punya energi baik, bahagia, dan berupaya membuat hidup orang lain terasa lebih baik. Kalau kamu selama ini lebih sering merasa empati atau ulas asih? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu di edisi berikutnya.